bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMA Batik Surakarta apa kabar kalian hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat ya nah pada kesempatan kita pagi hari ini kita akan membahas materi kita yang baru terakhir kita kemarin sudah membahas mengenai kemanetan dan diakhiri dengan penilaian harian maka pada kesempatan kita pagi hari ini kita akan membahas babar yakni bioteknologi bioteknologi ini ada di bab 7 nah sudah siap ya semuanya tapi sebelumnya kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu bersama-sama bismillahirrohmanirrohim semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kalian semua sudah siap? oke kita mulai anak-anak bioteknologi jangan lupa untuk dicatat nanti apa-apa saja yang penting pada pembelajaran kita pagi hari ini jadi bioteknologi itu apa anak-anak bioteknologi itu berasal dari dua kata bio dan teknologi jadi bio itu artinya makhluk hidup makhluk hidup dan teknologi itu artinya alat yang memudahkan manusia dalam membuat produk yang berguna untuk manusia itu jadi bioteknologi itu ilmu yang mempelajari makhluk hidup atau produk makhluk hidup untuk menghasilkan produk atau jasa nah apa saja makhluk hidup yang digunakan ada bakteri ada jamur dan ada virus nah tipe bioteknologi ada dua jenis yang pertama adalah bioteknologi konvensional yang kedua adalah bioteknologi modern apa sih perbedaan dari bioteknologi konvensional sama bioteknologi modern ini nanti akan kita jelaskan ya anak-anak ya yang pertama terlebih dahulu bioteknologi konvensional bioteknologi konvensional itu disebut juga dengan fermentasi konvensional itu biasa juga ada juga yang menyebut dengan bioteknologi secara tradisional atau kuno nah cara ini telah dilakukan sejak tahun 7000-6000 tahun sebelum masehi nah apa saja produk-produknya ada tempe sudah pernah makan tempe ya semuanya ya ada kemudian ada keju ada roti ada tape ada yoghurt ada macam-macam ada koncom kemudian kecap dan lain-lain itu adalah produk dari bioteknologi yang modern eh konvensional maaf kemudian pada buku food biotechnology sekitar tahun 6000 sebelum masehi bangsa era itu membuat keju dengan memfermentasi susu sapi nah itu keju tempe ini merupakan salah satu contoh produk dari bioteknologi yang konvensional di Indonesia itu nenek moyang melakukan fermentasi kedelai untuk menghasilkan tempe jadi kita lanjutkan jadi beberapa produk dari bioteknologi yang konvensional tadi ada tempe ada keju ada kecap ada oncom ada yoghurt dan lain-lain nah kita lanjutkan ke bioteknologi yang modern penemuan bioteknologi modern itu diawali dengan ditemukannya struktur ganda DNA atau DNA rekombinan nah pada tahun 1973 teknik rekayasa genetika itu berhasil dilakukan nah perbedaannya apa sih antara bioteknologi konvensional dan modern bisa kita lihat disini anak-anak perbedaannya antara bioteknologi yang konvensional sama modern untuk bioteknologi konvensional atau tradisional itu dia menggunakan mikroorganisme secara langsung sedangkan untuk bioteknologi yang modern penggunaan mikroorganismenya secara tidak langsung kemudian alatnya disini untuk yang tradisional dia menggunakan alat dan metode yang sederhana sedangkan bioteknologi yang modern dia menggunakan alat modern atau metodenya lebih rumit nah untuk prosesnya bioteknologi konvensional atau tradisional itu biasa menggunakan fermentasi atau kalau kita sebut itu ada yang menyebutkan dengan pembusukan kemudian untuk yang bioteknologi modern itu proses dan metodenya ada macam-macam ada kultur jaringan ada cloning ada rekayasa genetika inseminasi buatan atau kawin suntik bayi tabung nah itu metode yang ada di bioteknologi modern apa saja produknya produk untuk bioteknologi konvensional seperti yang telah bukuru sampaikan tadi ada macam-macam ada tempe tape yogurt oncom kecap roti nata de coco dan lain sebagainya kemudian untuk contoh dari bioteknologi yang modern ini ada insulin tanaman dan hewan transgenik domba doli domba doli ini merupakan hasil dari cloning kemudian vaksin dan lain-lain nah kalian kan tentu ingat ya sekarang pada zaman sekarang ini banyak sekali bioteknologi modern misalkan saja oh ternyata kok sekarang itu semangka tidak hanya berbentuk bulat tetapi ada yang berbentuk kotak dan lain-lain oh sekarang banyak sekali pemanfaatan menggunakan teknologi modern untuk menghasilkan bayi misalkan oh nah itu menggunakan bioteknologi yang modern oke kita lanjutkan mikroorganisme pada bioteknologi konvensional disini ada tape tempe kecap yoghurt keju macam-macam ya untuk tempe itu sendiri dia menggunakan jamur rhizopus orizae atau rhizopus oligosporus nah untuk keju itu dia menggunakan bakteri lactobacillus bulgaricus streptococcus dan lactobacillus sp untuk tape dia menggunakan mikroorganisme saccharomyces cerevisiae nah untuk yoghurt dia menggunakan bakteri lactobacillus cachet kemudian ada lactobacillus bulgaricus itu untuk membuat yoghurt sedangkan untuk kecap dia menggunakan jamur aspergillus wenti nah kita lanjutkan disini ada oncom dia menggunakan jamur neurospora kerasa untuk mentega dia menggunakan bakteri leuconostoc dextranicum kemudian untuk nata de coco dia menggunakan bakteri acetobacter silinum nah apa saja sih bahan dasarnya dari ini semuanya sudah pada tahu ya kalau tempe itu bahan dasarnya apa ya betul sekali dia menggunakan bahan dasar berupa kedelei sedangkan keju ini bahan dasarnya adalah susu oke keju dan yoghurt ini merupakan bahan dasarnya merupakan susu kecap juga merupakan bahan dasarnya adalah kedelei baik kita lanjutkan teknik bioteknologi yang modern yang pertama terlebih dahulu ada kultur jaringan teknik bioteknologi ini dengan cara menumbahkan sel atau jaringan tumbuhan atau hewan di dalam media buatan di laboratorium nah kelebihannya itu dapat menghasilkan tanaman unggul dalam jumlah banyak dan cepat memiliki sifat seperti induknya bibit yang dihasilkan bebas dari penyakit dan tidak tergantung pada musim tertentu jadi dia mengambil sebagian sel atau jaringan kecil diambil kemudian inokulasi explain disini kemudian disini ditumbuh pertumbuhan explainnya jadi nanti dia akan menghasilkan tanaman yang dewasa yang akan dikembangkan intinya kultur jaringan itu mengambil atau menumbuhkan sel atau jaringan diambil dari tumbuhan itu sendiri nah untuk DNA rekombinasi ini teknik bioteknologi dengan menyisipkan gen dengan bantuan mikroorganisme sehingga dihasilkan individu dengan siwat baru teknik bioteknologi dengan cara menumbuhkan sel atau jaringan tumbuhan atau hewan di dalam media buatan di laboratorium nah kegunaannya itu untuk ada yang pembuatan hormon insulin ada yang untuk hewan transgenik jadi ini diambil sedikit DNA kemudian dia disisipkan disisipkan ini menjadi DNA rekombinasi jadi ini nanti akan menjadi makhluk hidup atau individu baru yang memiliki sifat unggul kemudian cloning seperti tadi yang telah kita sampaikan salah satu yang sudah berhasil adalah domba doli jadi teknik bioteknologi ini dengan cara menggandakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya jadi ini mengambil kelenjar mamai dari domba yang lain ini diambil kelenjar mamainya kemudian kelenjar mamai itu adalah kelenjar susu dari domba betina yang lain kemudian domba yang lain ini diambil sel telur yang ada di dalam ovarium domba betina sel telur kemudian ini nukleusnya dua sel ini disatukan menggunakan sengatan listrik jadi sel telur dan nukleusnya ini digabungkan dan ini yang sel telur ini tadi dikeluarkan inti selnya atau dikeluarkan nukleusnya kemudian disatukan menggunakan sengatan listrik sel yang disatukan ini nanti mulai membelah membentuk embryo kemudian embryo ini nanti akan dimasukkan ke dalam rahim si domba jadi ini nanti akan menghasilkan atau berkembang menjadi domba yang baru ini salah satu contoh yang berhasil dari cloning yaitu domba doli kemudian apa saja sih manfaat dari bioteknologi ini yang pertama adalah meningkatkan gizi hasil pangan yang kedua meningkatkan ketahanan suatu tumbuhan dan hewan terhadap penyakit yang ketiga menghasilkan tumbuhan secara cepat dan banyak keempat memperbaiki kualitas susu dan daging hewan ternak lima menyembuhkan penyakit keturunan seperti hemofilia buta warna kemudian menyembuhkan penyakit juga yang tertentu contohnya diabetes cacar itu melalui apa melalui vaksin dan hormon insulin jadi hormon dan vaksin ini dihasilkan dari teknologi yang modern meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat dengan tereduksinya zat-zat yang terjemah itu adalah